Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 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 Gue bilang, pasti gue ada ngomong, kayak pas denger lagi itu pasti gue ngomong, gila, gue meriniwati, lagunya gue suka banget men, bener-bener kayak pas banget. Mantep deh pokoknya, keren banget. Untuk gameplay juga, fighting mungkin, gimana ya, kalau gue pribadi ya, dibanding Gato Furan dulu yang ibaratnya itu kalau di bola itu eagle eye visionnya, jadi dari atas tuh biasa kan, dari atas tuh dari samping jauh, terus lo bisa kayak muter-muter gitu. Gue lebih demen yang kayak gini sih. Kenapa? Karena ada beberapa tempat yang kayak tempatnya itu agak horror gitu loh. Coba kalau misalnya lo kayak dari samping, ngeliatnya atau dari atas, terus di goa-goa gelap itu horrornya gak berasa men. Jadi, tapi kalau lo dilihat dari belakang, Kratos, terus tiba-tiba muncul suaranya juga, suara di game ini tuh bener-bener kampret dah. Dia efek jumpstart itu banyak dari suara. Nah, itu bener-bener kayak, meskipun bukan game horror, tapi kayak tegangnya tuh agak berasa gitu loh. Coba lo bandingin, misalkan, jadi gue lagi di lorong gelap jalan, kamera gue dari atas atau dari samping. Itu kan, seramnya gak berasa ya? Kayak, oh yaudah gitu jalan, toh, tempat tinggal tabok lah. Oh, di belakang kamera, di belakang gue deket gitu kan, berasa banget gitu, thrill-nya. Dan gue suka banget sih kayak gitu. Cuman, itu pendapat gue pribadi ya, karena selera orang tuh pasti beda-beda. Kalau gue suka, lebih prefer, suka yang kayak gini. Dan untuk tengah teki, buat gue sih, ya itu sebenernya cuman kayak bagian dari game-nya sih. Kayak unsur elemen-elemen yang cukup mengisi game ini gitu loh. Tapi, ada juga yang komen katanya, Tengah teki di game Gatau Kurang ini jelek banget, katanya terlalu gampang, gak sesuai PS2. Ya itu balik lagi ke masing-masing orang sih. Ya mungkin bener, tapi kalau pendapat gue pribadi, Kalau lu cuman ngeliat tengah teki, mungkin memang ini jelek kali ya. Gue gak tau dulu atau enggak, tapi kalau ada yang bilang jelek itu, Mungkin memang kalau dari segi tengah teki, ini agak lebih jelek dari sebelumnya. Tapi kalau lu ngeliat ambil semua elemen, Kayak dari gameplay, story, pembawaan ceritanya, musiknya, Terus kayak efek-efek bertarungnya, ya itu gila. Gue suka banget sih, rating gue tuh ya 9,5 banding 10 ya. Karena, ya kurang 0,5 itu di, apa ya, kayak dibikin loss itu juga agak gak enak gitu. Gue gak ngerti ini emang dibikin loss atau ada di cerita sebelumnya, Tapi, ya overall ini game perfect banget, bagus banget. Jadi kalau kalian main-main, silahkan langsung coba aja deh. Di PS4, tapi gak ada di PC. Banyak banget yang gue, ini game apa. Di PC ada gak bang? Bang, minta link download. Kampret, download mulu di game PS4, gak ada di PC, oke. Jadi kalau kalian pengen tau ceritanya, tapi gak punya PS4, Silahkan mampir ke channel gue, ayo ya. Nonton di channel gue, ame 4.9. Tiap hari gue bakal upload itu, oke. Jadi itu aja pendapat gue tentang Koto 4. Sekarang kita bakal berlanjut ke Black Ops 4. Seperti yang gue tadi bilang di awal ya. Jadi gue gak terbalik panjang lebar sih bahas ini, Karena ya, yaudah ya, yaudah gitu loh. Cuman, yang agak aneh adalah, Katanya Caud Black Ops 4 itu gak bakal ada single player, men. Sebenernya ini belum di confirm, Cuman, ada sebuah omongan dari source yang terpercaya. Jadi, source ini tuh dia tau perjalanan projeknya segala macem. Katanya gak ada single player, Rian Hinton. Ya, tapi kalau emang gak ada single player sih. Boat apa Bobo, nama Black Ops 4 gitu ya. Kayak gak make sense kan. Black Ops 4, yaudah dikeluarin. Cuman multiplayer. Terus multiplayer, katanya bakal ada battle royale. Ini kan Call of Duty apa gitu? Call of Duty Online atau Call of Duty Battle Royale gitu. Setelahnya dia bawa-bawa Black Ops 4 itu kan kayak, Kalau sampe gak ada single player beneran ya. Wah, gue gak tau lagi sih. Kayak aneh aja gitu loh. Bawa-bawa nama Black Ops 4. Karena Black Ops 4 tuh gue tau banget, Salah satu seri yang kayak lumayan di, Gak bisa dipantong sebelah mata gitu loh. Black Ops 4 sama Modern Warfare itu kan cukup bagus ya. Dalam Black Ops 4 ini, Setelah gue bakal ambil tema futuristik lagi. Cuman, ya nanti info lebih lanjut sih bakal di-reveal tanggal 17 Mei katanya. Jadi kita lihat aja nanti apakah bener ada single player. Eh, gak ada single player atau ada gitu. Tapi kalau sampe gak ada ya, Silahkan kalian nilai deh ya. Black Ops 4 gak ada single player. Adanya multiplayer doang. Kayak the point buat beli game ini apa. Jadi ya, itu pendapat gue pribadi. Dan sekarang gue bakal ngebahas sedikit tentang game mobile. Dan bunga sewa aja dulu ya. Kita bakal ngebahas di Genes Mobile dalam Paladin Strike. Kita mengulai di Genes Mobile. Jadi, ini udah keluar. Kapan ada keluar ya? Gue tuh baru download minggu ini. Dua hari atau tiga hari yang lalu. Dan gue cukup suka gitu sama game ini. Dan untuk minggu depan, kemungkinan kayak dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu kemungkinan ada dua video ya. Eh, besok juga. Besok juga. Jadi, gue bakal upload dua video. Mungkin kayak God of War gue gak bakal berhentiin. God of War gue bakal upload daily. Setiap hari gue bakal upload God of War. Tapi game-game lain kan, kayaknya kalau gue gak upload. Agak gimana ya? Mungkin monoton kali ya? Tapi gue bakal upload game mobile. Game mobile mungkin ke depan gue bakal bisa upload lagi. Karena channel, eh channel. Apa? Emulator Nox gue udah benar. Gue udah ngerin cari settingnya. Dan gue bakal mainin di Nox itu. Karena kalau gue mainin di HP gue ini. Ini, jurnanya agak nge-lag. Bukan agak nge-lag. Kayak Paladin Strike itu gue main. Gue lurus begitu perang. Buset, gak ngeliat apa-apa. Gue parah-parah. Jadi gue bakal mainin minggu depan. Minggu depan gue bakal main Paladin Strike, Dageness Mobile, segala macem itu gue bakal mainin. Jadi tunggu aja lah ya. Dan Dageness Mobile ini, bisa gue bilang, story-nya tuh kayak PC. Gue udah, gue udah main Dageness sampai level 30-an. Cuman gue berhenti karena gue main game lain. Ini biasa lah kalau main satu game, coba game lain. Lebih seru, fokusnya kayak game itu. Ceritanya tuh gue inget banget itu. Alurnya sama kayak awal kita, apa, nyelamatin Rose. Rose disulik sama si Dark Knight itu. Namanya Dark Knight ya, kalau misalnya Dark Knight. Terus muncul yang si cewek kerudung merah. Itu plotnya sama. Cuman di dungeon-nya. Dungeon-nya pun ada yang sama. Tapi dibikin singkat gitu loh. Karena kalau yang di PC kan panjang tuh dungeon-nya. Ini dipersingkat, dirapetin. Jadi paling kayak cuman 2 kali pindah doang. Selesai. Ya menurut gue tuh pilihan yang bagus ya. Karena kalau namanya Game Mobile lah. Kalau game mobile terlalu ribet, orang malah selain sih. Menurut gue begitu ya. Gak tau menurut kalian, tapi menurut gue itu yang paling make sense. Namanya Game Mobile kan. Orang mau main simple gitu. Main di HP. Gak pusing-pusing gitu. Mau main nyantai aja. Dan ya kalau dibikin ribet sih orang malah males sih. Dan skill-skill itu gue liat. Ada yang sama, ada yang beda. Tapi kayak misalnya gue pake Assassin. Itu skill-nya sama semua. Cuman kalau kayak thinker segala macem gue gak tau deh. Pokoknya kalau gak salah sih temen gue bilang ada yang beda. Karena temen gue juga main juga kan. Jadi kalau kalian emang suka Dagoness, silahkan main aja. Downloadnya di HP kalian. Itu size-nya kalau kalian download di Playstore itu 50 MB. Di dalamnya update lagi 600 MB. Sekitar 600 MB. Cuman pas di-compress, dia melar jadi 1 GB-an. Jadi basically kalian tuh download sekitar 700 MB lah. Kita buletin ya. Jadi kalau kalian download 700 MB ya silahkan download aja langsung. Dan itu aja sih tentang Dagoness. Oh iya, Dagoness ada pet. Ada pet sekarang. Ada pet. Pet fairy-fairy gitu. Ya itu nge-gacha sih. Jadi basically namanya game free-to-play di mobile ya. Pasti ada unsur-unsur duitnya. Jangan kan di mobile di PC pun ada gitu. Tapi ya begitulah. Sewajar game mobile aja. Ada autoplay juga di sini. Untuk kamera sudah dipandang lo bisa pilih 2D. 2D itu dari atas kelihatannya. 3D itu kayak di PC. Anggepannya cuman dekat. 3D plus itu agak jauh kameranya. Tapi sama kayak 3D. Nah untuk ini ringan banget sih gamenya. Gak ringan banget tapi HP gue tuh kalau lagi battle mulus. Jadi gue anggap itu ringan. Jadi gue rasa HP kalian bisa lah pokoknya. Dan itu tentang Dagoness. Sekarang kita bakal ngebahas Paradin Strike yang baru keluar itu hari. Kemarin. Kemarin kalau gak salah ya. Gue kan per-register kemarin anotifnya. Jadi gue udah coba tadi satu game di HP. Mulus banget di awal. Begitu perang. Combat di tengah. Membak push. Oh gila. Ancur HP gue ngelag parah. Jadi gue bakal main di PC. Nanti gue kasih liat. Mungkin hari Selasa atau Rabu ya. Karena Senin gue bakal upload Detroit Become Human. Nanti ini gue bakal bahas lagi. Ya nanti ya. Ini di di episode gue bakal bahas pokoknya. Dan ini gameplay Paladin Strike. Kalau kalian nanya ini game MOBA. Cuman bukan MOBA kayak MOBA Legend atau AOV ya. Dia. Persis kayak Paladin Space. Cuman ambil sudut pandang dari atas. Dan ada beberapa hal yang gue gak suka. Contoh. Cuman satu sih sebenernya. Contohnya. Kalau mau belajar. Lo pencet attack. Dia bakal auto attack ke musuh-musuh yang ada dekat. Tapi ini enggak. Lo attack. Attack disini tuh kayak lo pake skill. Attack. Terus ada kursor panjang. Nah ini lo mesti arahin nih. Misalnya musuh disini nih. Musuh disini nih. Lo mesti arahin kesini. Nanti dia baru nembak. Itu ribet sumpah. Nanti gue bakal kasih liat ya. Di hari selasa ya. Nanti kalian liat secara aimer kayak gimana. Itu gue kurang suka banget. Nyusain banget. Tapi untuk skill gue liat. Overall mirip sih. Kayak Victor. Ada yang lempar granat. Dia bisa hustle. Bisa lari. Ultinya dia bisa ke one rocket. Jadi. Ini MOBA nya bukan MOBA yang kayak ML. Tapi lo ke tengah capture point. Cuman kayaknya ada creep. Eh. Ada gak ya? Gak ada. Gak ada creep. Gak ada creep. Lo ke tengah capture point. Nanti musuh payload dorong ke musuh. Cuman bedanya sudut pandang dari atas. Jadi kayak gitu. Dan untuk hero ya sama kayak PC. Lo beli. Beli hero nya pake duit in game. Cuman kalau HP gak ngelag. Dan mungkin attack nya dibenerin ya. Kayak auto attack itu. Itu lebih better semenurut gue. Ya. Ngerti sih. Kayak biar lo aim. Lo apa gak murni auto attack gitu loh. Gak langsung nembak musuh. Biar lo udah ngeker. Cuman. Gue kurang sempat apa cara ngeker. Men. Berantakan banget. Susah. Buat gue ya. Buat gue pribadi. Buat kalian gue gak tau. Tapi itu aja sih mendapat gue. Tentang paladin stride. Jadi kalau kalian menurut silahkan. Size nya tuh sekitar 300 mb. Kalau gak salah. Jadi coba aja lah cek lah ya. Dan sekarang gue bakal ngebahas PUBG. Jadi PUBG baru ngelakuin update. Yang menurut gue cukup besar. Besar dari segi size. Dan dari segi isi ya. Jadi disini senjata itu di nerf habis-habisan. Di nerf dan di buff. Nerf itu maksudnya dikurangin. Misalkan. Misalkan dari powernya segini. Jadi turunin. Terus kalau buff itu powernya segini dinaikin ya. Kayak gitu. Dan apa aja yang diubah. Nanti gue keselan disini. Ini ada tabel perbandingan damage-damage nya. Kalian bisa cek disini. Jadi semua senjata itu diubah. SMG dinaikin damage nya. Damage nya ada yang dikurangin. Recoil AR digedein. Apa lagi ya? Mesin gun LNG. Kayak DP28 sama M249 itu. Damage nya dinaikin. Recoil lah gue gak tau deh. Recoil kayaknya dikurangin. Terus reload time AR digedein. Recoilnya SMG dikecilin. Ya nanti. Kalian ada damage permalingan disini ya. Tapi untuk overall kalian bisa cek pepsenote nya langsung. Attachment juga banyak yang baru ya. Attachment gue bakal tambahin disini juga. Jadi dia ada. Basically banyak-banyak diubah itu adalah di grip. Grip, grip. Ada thumb grip. Ada half grip. Ada apa lagi tuh. Grip itu ada 3 atau 4 ya. Ada duck grip atau apa gitu lah. Boat shotgun segala macem. Dan efeknya ya. Ribet sih sekarang sih. Jadi recoil nya itu gak semata-mata recoil luang. Sekarang tuh ada vertical recoil sama horizontal recoil. Nah. Disini tuh kayak misalkan thumb grip nya dia itu bisa. Ngurangin vertical recoil lah. Terus aim down satel lebih kencang. Yang aim down satel maksudnya. Kalau kalian klik kanan kan kekeran nih. Itu bisa lebih cepet gitu. Kalau gak pakai itu misalnya lebih lama biasa. Tapi kalau pakai itu kayak lebih cepet. Nah itu aim down satel. Itu gak harus juga nanti dengan grip grip ini. Jadi. Sesuai selera sih. Grip nya jadi sekarang banyak. Berarti total ada 4. 6. Sekitar 6 grip lah ya. Kalian cek aja sendiri. Nanti dalam scope baru ya. Ada 3x6. Eh 3x6. 3x6. Dan gue cukup suka di 6x scope sih. Kalau di 3x menurut gue useless sih. Kayak 2x ada 4x. 3xnya useless buat gue ya. Buat gue pribadi. Tapi kalau untuk 6x. Gue bilang sih itu bagus ya. Karena kadang. Lu ngerasa gak sih. Kalau lu main PUBG ya. 8x scope itu jauhan. Eh kedeketan. 4x scope itu kejauhan. Dan 6x itu kayaknya pas. Meskipun 8x scope memang bisa di scroll ya. Cuma kayak lebih enak kalau ada 6x sih. Jadi 6x ini cukup bagus buat gue. Dan dot-dot di kekerannya. Kayak misalkan. Nanti gue kasih lihat disini juga. Apa. Misalkan tadi dot-nya titik tuh. Lu bisa ubah jadi reflex. Reflex itu yang segitiga. Bisa juga jadi kayak plus. Atau apa lah. Pokoknya itu bisa diubah-ubah dengan pakai face up, face down. Itu bisa diubah tuh. Terus sekarang ada map selection. Map selection itu. Jadi lu bisa milih map mana. Ada 3 map. Miramar. Mana. Erangel. Sama Savage. Savage gue gak tau deh. Di map selection Savage udah keluar atau belum. Yang pasti map selection ini mungkin sekarang 2x dulu kali ya. Gue gak tau. Gue belum cek. Gue belum main PUBG lagi deh kemarin. Yang pasti lu bisa pilih map sekarang. Kalau dulu random. Sekarang lu bisa pilih. Terus helmet level 3. Yang dulunya ada di mana-mana. Sekarang itu cuma muncul di crate. Di airdrop. Jadi yang airdrop yang pakai parasit itu biasa. Cuma di situ helmet level 3. Terus tau gue sih katanya. Helmet level 3 namanya darah ya. Cuma gak tau. Gue belum cek juga. Apalagi ya. Serin. Serin yang suntikan buat. Apa. Boosting. Suntikan yang boosting yang langsung full itu. Itu sekarang ada di. Spawn normal. Maksudnya itu jadi lu bisa cemun di rumah-rumah. Cuma emang agak langkah gitu. Terus ada senjata baru juga. Namanya apa. Gue lupa yang pasti itu sniper. Sniper lebih kuat dari SKS. Tapi recoil-nya itu digedein. SKS juga recoil-nya digedein. Ya. SKS lebih gede. Recoil-nya segala macem. Pokoknya recoil banyak yang berubah dah. Kalian lihat patch note dari PUBG-nya. Langsung ya. Itu dia tentang PUBG. Sekarang kita bahas Death Royce Becoming Human. Death Royce Becoming Human itu udah keluar demo-nya kemarin. Gue belum record. Tapi gue udah download di PES. Jadi. Harusnya lo akan gue upload. Sebenarnya ada God of War sama Death Royce Becoming Human. Besok ada God of War sama Go to the Past. Gamenya liat besok aja. Gue udah tau mau liat. Ini kalau apa. Katanya sih di game Death Royce Becoming Human ini ya. Demonya itu multiple ending. Jadi. Bisa dibilang kayak Resident Evil 7 ya. Kalau Resident Evil 7 kemarin tuh. Yang beginning hours. Itu demonya itu. Multiple ending. Endingnya ada 3. Setau gue. 3 atau berapa pokoknya. Nah. Death Royce Becoming Human ini juga multiple ending demonya. Dan Death Royce Becoming Human itu game tentang apa. Jadi ini. Biasanya kayak game Telltale. Lu pilih jawaban. Pilih keputusan lu. Itu mempengaruhi game ke depannya. Itu bakal gue record. Nanti ya release bulan Mei. Jadi bulan Mei. Gue bakal record itu. Death Royce Becoming juga bulan Mei sih. Cuman. Lihat tulis nanti ya. Bajut gamer gimana. Duit gue dikit men. Jadi gue harus nilai-nilai game mana yang harus gue mainin. Jadi Death Royce Becoming Human. Gue bakal mainin harus nain nanti. Kalau kalian penasaran. Langsung cek aja harus nain ya. Harus nain ya. Harus nain bakal gue upload. Itu aja sih nanti Death Royce Becoming Human. Sekarang gue bakal ngebahas dikit tentang Spider-Man. Gue udah bahas sebelumnya. Cuman ini lebih ke kostum. Jadi. Kalau kalian di non-Infinity War. Gue baru nonton. Nenai ya. Jadi kemarin gue bener-bener pulang. Nonton. Nih ya. Gue dateng masuk bioskop. Seneng. Gaya-gaya gila. Keluar gue diem. Diemnya kenapa? Karena mikir. Bener-bener mikir. Kenapa gue mikir? Gue gak bakal spoiler. Cuman gue bakal review singkat aja. Nih. Kita ngomong Infinity War. Bentar ya. Jadi kan gue bakal review singkat. Action-nya keren. Sumpah. Kostum-kostum kayak kostum Iron Man. Spider-Man itu keren banget. Terus kalau kalian liat trailer itu. Kalian pasti tau ada. Kaptor yang baru. Itu OP banget. Apa lagi ya. Itu gak spoiler ya. Gue gak spoiler ya. Itu semua ada di trailer. Baju Spider-Man sih. Baju Spider-Man itu tentaklenya. Kalau kalian nonton. Kartun-nya Spider-Man atau baca komik. Di situ kan tentaklenya tiga tuh. Jadi bacaan saya ini tentaklenya. Ada tentaklenya. Ini gak gue gak spoiler. Ini karena emang udah jelas. Di belakangnya tuh ada tiga. Kalau di komik warna merah emas. Nah kalau di sini tuh dia punya empat. Itu aja sih. Itu berguna nanti pokoknya. Nonton aja deh ya. Kalau belum nonton. Terus. Apa lagi ya. Humornya udah pendapatannya bagus. Terus kayak depresinya bagus. Dan pendapat gue tentang Thanos. Dia freelance yang OP. Tapi gak bengis. Menurut gue ya. Dia bener-bener kuat banget. Tapi dia gak bengis. Beda kayak film yang sebelumnya. Kenapa? Ya kalian nonton aja pokoknya. Ada sisi-sisi tertentu yang bikin gue bilang kayak gitu. Setelah kalian nonton. Kalian bakal mengerti. Dan kalau kalian udah nonton. Gue yakin kalian mengerti maksud gue. Dia bener-bener kuat banget. Tapi dia tuh gak bengis ya. Itu. Begitu aja deh pokoknya. Ntar spoiler pokoknya. Terus. Kita masuk ke indie game Spider-Man ya. Baju Iron Spider-Man yang kemana di Infinity War itu bakal kuat di game ya. Jadi keren sih. Keren banget sih. Kayaknya lu bisa main baju Iron Spider-nya. Dan gue gak tau nih tentakelnya itu bakal bisa dipakai atau gak di game. Gue sebut tentakel ya. Sebenernya kaki sih. Kayak lengan-lengan kaki gitu. Cuman tentakel kayak lebih enak. Dia ada 4 bisa dipakai yang gak ada di game tuh. Gue penasaran. Kalau bisa sih keren ya. Tapi kalau gak bisa. Sedikit aneh sih. Kayak dia punya itu tapi gak bisa dipakai tuh aneh. Cuman ya kita lihat nanti aja ya. Game ini setelah gue bakal keluar 14 September. Barengan sama Shadow of Tomb Raider. Shadow of Tomb Raider ini sekarang bakal gue bahas ya. Jadi Spider-Man cuman tadi doang. Gue mau bilang ada kostum baru. Dan Sticker of Infinity War. Shadow of the Tomb Raider. Udah ngeluarin trailer baru. Nih gue lihat sini trailernya. Trailernya itu. Wah gimana ya. Gue ngikutin Tomb Raider. Tomb Raider yang baru ya. Dari yang Lara Croftnya. Wow sekarang. Bukan yang Lara Croftnya dulu. Tapi yang Tomb Raider biasa. Terus. Rest of the Tomb Raider. Sekarang Shadow of Tomb Raider itu. Dua game awal ini gue mainin. Yang bisa gue bilang adalah. Shadow of Tomb Raider kali ini tuh. Gamenya gelap. Gelap bukan dalam arti. Kurang cahaya ya. Tapi ceritanya tuh gelap. Dark banget. Lu bisa liat trailer sini. Kayak. Ada ritual-ritual tertentu yang mau ngebunuh orang. Bakal Lara Croftnya aja tuh. Menjadi. Kayak gimana ya. Sadis banget sekarang dia. Parah banget. Lu bakal liat di trailer yang. Ada orang jalan bareng. Terus tiba-tiba dibunuh satu-satu. Lehernya dicabik-cabik. Pakai apa tuh yang buat manjat-manjat itu. Buat manjat batu itu disabik-cabik semua. Gila sih Lara Croftnya. Kayak sadis banget sekarang. Dan dia tujuannya kayak mau nilampetin orang kan. Nanti kalian liat di akhir trailer-nya. Dia mau nilampetin orang. Orang nilampetinnya malah takut. Terus pas dia jalan ke depan. Terus dia kayak di panggung. Di bawahnya tuh banyak banget. Kayak orang-orang suku-suku gitu. Yang lagi nontonnya ritual itu gitu. Terus. Trailer-nya berakhir gitu. Gua gak ngerti lagi nih. Latar story-nya sih gimana. Sejujurnya gua gak tau ini. Prequel. Atau sequel. Prequel itu dalam arti. Ini ceritanya sebelum-sebelum cerita sebelumnya. Atau cerita sesudah. Tomb Raider yang kemarin gitu loh. Wah gila sih. Cuman ada yang gua liat nih. Ada yang gua. Ya memang ada yang gua liat. Cuman ada yang gua perhatiin ya. Kalo kalian main Lara Croft dia dulu. Tomb Raider dari yang pertama. Terus kedua. Ini yang tiga. Lara Croftnya agak beda sih. Kalian bisa liat sendiri lah ya. Lara Croftnya agak beda. Cuman. Gimana ya. Dibilang jelek enggak sih. Cuman kayak. Muka baru aja itu. Perawakannya sama. Cuman mukanya kayak agak beda ya. Menurut gua pribadi. Gak tau. Emang gua salah atau gimana. Tapi menurut gua ini agak beda. Tapi gua tetep suka sih. Karena. Wuhuu. Lara Croft man. Oh surah bagus. Cuman gua nunggu sih. Gua nunggu. Jadi ini dia bakal keluar 14 September. Bareng sama Spider-Man. Kalo gak salah. Yang gua bingung adalah. Uang gua kan terbatas ya. Game ini keluar dua-duanya barengan. Gimana caranya gua record. Gua gak tau nih. Bakal record teman dulu nanti. Jadi. Mungkin gua bakal nabung. Berhubung masih kayak. 5 bulan lagi. Jadi liat nanti lah ya. Gua bakal record apa. Dan. Shadow of Tomb Raider nya. Bakal keluar dengan beberapa seri. Nanti liat sini nih. Ada beberapa edition. Gua pasti bakal beri yang paling murah. Biar gak worried banyak. Karena. Di alisinya tuh kayak update-nya cuman tambahan skin. Ya ada side quest sih cuman. Ya liat nanti lah ya. Nah. Terus ada juga kabar kan. Kemana gua sempet bilang. Dia bakal collab sama Final Fantasy 15. Gua bingung nih. Shadow of Tomb Raider. Collab sama Final Fantasy 15. Dari segi apa. Masa tiba-tiba di Shadow of Tomb Raider Cokobo. Ada ramuh lagi nyamper petir gitu kan. Lagi di private. Wah ramuh nyamper petir kan gak lucu men. Cuman gak tau lah ya. Liat nanti aja deh. Apa yang terjadi lah. Kedepannya. Dan. Sekarang kita bakal ngebahas topik terakhir. Yaitu Nintendo Switch. Nintendo Switch dihack ya. Mantap sekali. Nintendo Switch dihack. Jadi dihacknya ini bukan dari segi software. Tapi dari segi hardware. Apa artinya. Ini gua sebagai orang IT ya. Orang IT yang soal tau. Ini gua bakal ngasih pandangan gua. Terhadap ini. Jadi. Ya meskipun gua udah baca sih ya. Tadi gua udah baca. Cuman. Ya kita. Gua jelasin singkat lah ya. Supaya biar kalian agak mengerti gitu. Dengan bahasa awamnya. Jadi gini. Yang dihack ada hardware. Kalo misalkan. Contoh kita. Software yang dihack. Operating system Nintendo Switch dihack. Itu si Switch ini. Tinggal ngeluarin update baru. Buat update operating system ya. Hack yang lama gak berguna lagi tuh. Jadi di update. Kayak ibaratnya. Sistem keamanan di update yang baru. Hack yang lama tuh gak bakal berguna. Karena. Mesti. Otomatis hack yang lama tuh. Mesti ngikutin lagi. Ngebobol. Sistem keamanan Switch yang baru. Itu kalo software. Ini hardware. Apa itu hardware? Hardware adalah mesin. Mesinnya nih. Ini mesin HP gua nih ya. HP gua. Dihack. Apa namanya. Mesin di dalamnya dibobol. Jadi gini. Sistem dia tuh. Mesin di dalamnya dibobol. Otomatis operatasi sistem Switchnya kebobol. Dan hack ini bisa. Hacker ini bisa yang jalanin custom homebrew. Homebrew itu. Jadi dia bisa jalanin menu sendiri. Dia bisa jalanin app sendiri buatan dia. Terus artinya apa? Kedepannya tuh bakal ada game CFW ya. Kenapa gue bilang gitu? Karena yang dihack adalah hardware. Kalo hardware yang dihack. Si Switch mau update kayak apapun itu gak bakal ngaruh men. Karena hardware. Hardware yang dihack otomatis. Switch musik ngeluarin Switch versi baru. Buat ganti hardware yang lamanya. Jadi anggapannya kalo dulu Nintendo 3DS. Keluar Nintendo 3DS yang XL. Nah itu. Itu anggapannya dia musik ukuran kayak gitu tuh. Karena hardware. Mesinnya yang diganti. Mesinnya dihutang-hatik nih. Kalo mesin dihutang-hatik Switchnya gak bisa apa-apa. Karena gak ke-detect sama Switchnya. Sama Nintendo maksud gue. Jadi mesinnya dihutang-hatik. Nintendo gak bisa ke-detect. Dia mau ngeluarin update apapun. Kalo mesinnya dihutang-hatik. Supaya gak nerima update dari Nintendo. Waduh. Nintendo Switch ini bakal jadi Nintendo bajakan. Itu simple ya. Itu yang udah gue jelasin. Gue harap kalian ngerti ya. Dan artinya apa? Kita ambil contoh PSP. PSP dihack. Dibajak. Game CFP dia mana-mana ada. Bisa. Bisa masukin game PS1. PSP tuh. Bisa masukin game PS1. Bisa main game Nintendo. Dulu gue ngutang-hatik PSP gue sendiri. Ya karena gue ngerti. Gue bisa dibilang gue ngerti gituan. Jadi gue bisa masukin emulator. PS1 ke PSP. Tutorialnya di internetnya banyak. Dan gue lakuin sendiri. Terus bisa masukin game-gameboy di PSP. Itu gue bisa mainin. Game Nintendo bisa. Nintendo-nya dalam arti Nintendo jaman dulu ya. Bukan Nintendo sekarang. Itu semua gue bisa masukin ke PSP tuh. Itu. Karena udah dihack ya. Di custom firmware. Tapi kalo PSP sih itu bukan mesinnya sih yang dihack. Dia software-nya. Cuman karena PSP-nya udah gak diurus sama Nintendo. Eh. Gak diurus sama Sony makanya bisa tembus. Nah kalo Nintendo Switch ini hardware. Artinya tuh kedepannya. Eh. Di Nintendo ini bakal ada emulator-emulator lain gitu loh. Karena setelah dihackinnya dia bisa jalan custom homebrew dan custom apps. Jadi kemungkinan game PS2 gak tau kuat atau enggak. Tapi mungkin. Di Nintendo Switch game PS2 mungkin kuat ya. Menurut gue. Karena game PS2 kan bagus banget tuh. Jadi kalo emang bener. Kemungkinan di Nintendo Switch yang dihackinnya bisa ada emulator PS2. Emulator Gamecube itu pasti bisa. Nintendo Wii mungkin bisa. Karena jatuhnya itu juga. Kalo PS2 bisa. Nintendo Wii harus bisa. PS1 udah pasti ada. Bahkan emulator PSP mungkin bisa masuk gitu. Jadi Nintendo Switch ini biasanya kayak komputer. Udah dihack. Dia bisa mainin semua. Emulator. Asalkan dalam. Masih dalam ruang lingkup dia kuat. Kemungkinan PS kita kalo ada emulator juga bisa mainin disitu. Jadi buat kalian para. Pemain game bajakan. Ini mungkin salah satu berita bagus ya. Justru ini gue gak ngomong. Kalian harus main game bajakan atau enggak. Ini gue konteksnya gak disitu. Cuma gue jelasin apa aja yang bakal terjadi kalo. Nintendo Switch ini udah kehack total. Jadi ya. Buat kalian yang mau di Nintendo Switch. Siap-siap aja. Tahan dulu ya kalo emang kalian pengen gitu. Tapi kalo emang kalian mau main ORI ya silahkan langsung beli. Gitu gak usah dipikirin lah masalah ini. Tapi kalo emang kalian pengen cinta bajakan ya. Ya gak usah ngomongin lah ya. Kalian dengerin sendiri. Jadi gue rasa untuk hari. Dotspot hari ini. Segitu aja. Itu konteks-konteks. Konteks-konteks game yang gue bicarakan. Ingat aja besok ada. God of War dan Dotspot. Eh Dotspot Go To The Past. Hari 9 ada God of War dan. Deathrite Became Human Demo. Hari Selasa ada. Ada God of War juga. Pokoknya tiap hari ada God of War deh. Dan kalo ada video lain. Berarti ada 2 video gitu loh. Hari Selasa itu kemungkinan gue main Paladin Strike. Hari Rabu mungkin gue main The Guinness Mobile. Hari Kamis rencananya mungkin gue main Harry Potter. Harry Potter Hardware Mystery ya mungkin. Ya pokoknya gue kedepannya bakal upload game-game HP deh. Pokoknya. Di note gue selalu udah bisa. Dan gue lagi mau mengembangkan channel gue lebih kenceng lagi gitu. Sekarang kayaknya berkembangnya tuh agak pelan ya. Gue pengen bisa kenceng gitu berkembangnya. Tinggal menambahkan konten-konten yang mungkin bervariatif dan menarik ya. Doakan aja lah ya. Kalian juga bantu gitu loh. Share video gue ke temen-temen kalian. Kasih tau juga ke temen-temen kalian ada channel-channel. Ya gue nih ya berguna atau nggak. Itu seserah kalian deh ya. Pokoknya emang hibur deh ya. Jadi gue rasa untuk udah spot kalian segini dulu. Seperti biasa. Jangan lupa like, share, subscribe. Dan gue godot. Oh iya jangan lupa. Gato 4. Gue upload hari ini juga. Tadi udah gue upload. Udah gue publish jam 9. Jam 12. Part 9. Jadi ya segitu dulu. Thanks buat nonton and bye-bye.